Pemirsa 4 dari 5 terdakwa mendapat vonis lebih tinggi dari tuntutan Jaksa atau disebut Ultra Petita. Ya, sedangkan Eliezer walau sebagai eksekutor, tapi merupakan justice kolaborator, sehingga mendapat vonis yang jauh lebih ringan dari tuntutan. Ultra Petita pertama terjadi terhadap Ferdi Sambo yang dituntut seumur hidup oleh Jaksa, namun di vonis hukuman mati. Menurut Hakim, Ferdi Sambo terbukti bersalah membunuh Yosua dan membuat sistem elektronik tidak berfungsi sebagaimana mestinya dalam kasus ini. Istri Ferdi Sambo, Putri Candrawati, juga Ultra Petita atau vonis melampaui tuntutan. Putri yang dituntut 8 tahun penjara diponis 12 tahun lebih berat, yaitu 20 tahun penjara. Tidak ada alasan pemaaf bagi Putri menurut Majelis Hakim. Sementara anak buah Sambo, Riki Rizal, juga dijatuhi vonis melampaui tuntutan. Polisi yang berpangkat BRIPKA ini diponis 13 tahun penjara, padahal sebelumnya dituntut 8 tahun penjara. Walau tidak menjadi eksekutor, Hakim menilai Riki Rizal menghendaki sekaligus menunjukkan kesengajaan dengan maksud menghilangkan nyawa Yosua. Sementara asisten rumah tangga Ferdi Sambo, Kuat Maruf, yang juga dituntut 8 tahun penjara, diponis lebih tinggi dari Riki Rizal, yaitu 15 tahun. Salah satu alasan Hakim memponis berat karena menilai kuat tidak sopan selama persidangan. Hanya Richard Eliezer yang diponis jauh lebih rendah dari tuntutan jaksa 12 tahun penjara. Eliezer diponis 1 tahun 6 bulan karena menurut Hakim, Eliezer sebagai saksi pelaku yang bekerja sama, bersikap sopan, dan belum pernah dihukum, serta menyesali perbuatannya. Eliezer juga saat ini belum dipecat dari kepolisian karena belum disidang etik oleh Polri.